Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel EpiLab Di video kali ini gue bakal bahas Kenapa kalian itu susah fullstar di KMOC Nah disini gue bakal ngasih tips and trick Dan membahas kesalahan-kesalahan kalian saat ngebuild karakter Nah kita langsung aja ke videonya Let's go mama Nah gue langsung aja tuh the point ya guys Nah kesalahan pertama saat kalian ngebuild karakter itu Kalian itu buildnya itu loncat-loncat Ini belum jadi loncat ke DPS baru Ini belum jadi loncat ke Harmony Ini belum jadi loncat ke healer Nah kalian itu kalau ngebuild karakter di HSR itu Kalau bisa fokus di satu karakter dulu guys Rapihin dulu sampai kayak gini nih ya Kayak akun gue nih Sele 80, byconnya 80, trashnya mentok, reliknya 15 Pokoknya rapihin dulu guys Nah ini udah tamat Baru kalian pindah karakter lain Jangan ada karakter baru build Karakter baru build ya Abis resort karyat guys Jadi jangan mencela-mencela ya guys ya Jadi fokus dulu di satu karakter Terutama DPS kalian Buat ngecarry harian Plus ngecarry buat kayak Apa namanya Tantangan-tantangan gitu guys ya Jadi kalian harus fokus dulu Misalkan kalian pengen ngebuild sele Nah sele ini build dulu sampai mentok guys Udah pasti mahal guys ngebuildnya guys Tapi ini bakal ngaruh ke damage kalian guys Sekipun ini nambahnya cuma Create damage 10% Attack 8% Dan kalau ditambah semua Ini trashnya guys Ini itu gede guys Terus damage multipliernya Kalian naikin sampai mentok Gede guys Kalau ditambah-nambah Plus relik Udah pasti bisa maksimal Nah udah build DPS Jangan lupa kalian urusin healer guys Healer ini wajib build mentok Kayak DPS Soalnya dia itu bakal menjadi penyelamat Tugas itu lebih berat guys Menyelamatkan 3 karakter party kita Harmoni kita DPS kita Jadi dia itu harus jadi Dan jangan jadi beban guys Healer ini Jadi kalian harus build rapi juga guys Lyconnya naikin Levelnya naikin Agar dia gak cepat mati Terus dia juga bisa ngehealer Di saat-saat yang tepat guys Yang jadi masalah Kalau misalkan Healer kalian mati Ya bubar party kalian guys Jadi healer ini salah satu Core utama di game ini Nah gitu guys Jadi kalian fokus dulu Satu karakter Kalau jangan mencela-mencela Terus build dulu ke healernya Nah kalian juga udah pasti Untuk ngebub ya guys Karakter-karakter buffer Seperti Harmony Ini juga harus dibuild mentok guys Agar defense-nya itu bisa gede Terus HP-nya bisa gede Kan ini nambah HP juga guys Dari Lycon Dari leveling Terus dari Thresh Nambah HP Defense Nah ini mentok-mentokin guys Jangan ditutup-tutupin Semua ini guys Agar si karakter Harmony kalian ini Gak jadi beban Si Natasha Lu lagi Lu lagi yang kena damage Lu lagi yang mau di heal Yang lain juga perlu heal Kata Natasha Kan gitu Kalau misalkan Si Asta ini jadi beban Kena damage mulu Dan Darahnya itu muskarat Nah jadi Kalian itu harus build juga Sampai mentok juga guys Mau gak mau Game ini itu harus build Sampai mentok Beda sama Genshin Kalian itu bisa nge-dodge Kalau ini kagak bisa Karakter kalian itu diem Udah pasti kena damage Jadi moga mau Harus maksimal dulu Soalnya si level karakter musuhnya guys Liat aja ini di MOC 10 MOC 10 itu Karakter musuhnya itu Level 90 Kalian level 70 80 Ya jauh guys Di tabok bisa one shot Nah kecuali kalian bisa Ngandelin bab-bab Yang ada di MOC ini Nah kalian itu harus Ngerti meta Kalau mau memaksimalkan Bab yang ada di atas ini Nah gitu Jadi fondasinya itu Kalian naikin dulu Lycon Thresh Leveling Relic Mentok-mentokin Jadi itu Fondasi kalian Kalau mau Benar-benar lulus Di MOC Nah terus Kalian itu Jangan salah Nge-build karakter Nah ini Masalah di relic Kalian itu banyak terjebak Nah gue bakal bahas nih Nah untuk relic DPS Kalau bisa Di create rate dia itu 70-an lah Kalau bisa Kalau gak bisa Di 60-an Udah oke Sisanya CDM Di 1.30 Udah lumayan guys Kalau misalkan Jelek banget Relic ya Ini Kalau bisa Maksimalin guys Agar bisa Backup Relic yang jelek Soalnya relic ini kan Gak semua orang hoki Ya guys ya Jadi relic ini Seperlunya aja Jangan nyari Stat GG nih Relic gue juga Ini ampas guys Lihat Create rate Deft Atk SPD Epek Rest Tapi gue Naikin Sampai 15 Soalnya Gue butuh Create rate Nya guys Makanya gue Naikin Sampai 15 Jadi hasilnya Kayak gini Yang ini juga Gak terlalu bagus Ini ya lumayan Ini ya lumayan Ini ya Gak ada CDM Nya juga Tuh Ini Lumayan lah Gue naikin guys Ini juga Lihat Gak ada CDM SPD pun Gak ada Gue naikin guys Yang penting Startnya Final startnya Udah lumayan Buat MOC Nah itu ya guys Ya Untuk masalah Kill karakter Jadi kalian fokus dulu Di level karakter Lycon Rest Nah baru Terakhir Urusin relic Ya guys ya Nah gitu guys Untuk masalah Salah kalian Ngebuild karakter ya guys ya Jadi kalau kalian masih bingung Build karakter Kalian juga boleh komen Di kolom komentar Kalau kalian mau ikutin Build Saran dari gue Atau misalkan Di review Atau di rukiah Akunnya sama gue Nanti bakal gue kasih saran Ngebuildnya kayak gimana Biar bisa lulus Di MOC Guys Disini guys Soalnya ini lumayan Kalau kalian bisa lulus terus Kalian itu bakal dapet total 600 Z Guys Ini lumayan banget Buat modal kalian Gacha Guys ya Nah untuk selanjutnya Kalian itu Kagak tau Parti metanya Guys Nah ini guys Kesalahan Kesalahan para viewers itu Kalian gak tau Parti metanya Jadi kalian itu Asal gacha Yang penting Waipu Waipu Op Waipu Op Nah kalian itu Jangan gitu Gacha itu guys Kalian itu Gacha itu harus ada Dasarnya Ya guys Jadi kalau misalkan Kalian mau build Sele Ah nih gue Butuh kayaknya Karakter yang Buat ngebab Sele ya Atau ngebab Sele siapa Karakter terbaik Udah pasti kalian Gacha Terus ini Ini guys Otomatis Kalian butuh Silver Warp Nih Kalau misalkan Kalian ada Silver Warp Masukin Silver Warp Terus kalian Oh Gue butuh Erudition Apa Harmony lagi ya Misalkan mau masukin Harmony Kalian bisa masukin Brown nya Ataupun Asta Nih Satu lagi Udah pasti Healer Healer terbaik Siapa ya Locah Udah pasti Nah contoh Bikin Bikin Parti tuh Kayak gini Jangan kalian Bawa Sele Bawa Blade Bawa Dunheng Satu Healer Jangan gitu Jadi kalian itu Harus ada Satu DPS Udah cukup Terus Satu Harmony Kalau bisa Satu Erudition Atau Destruction Nah udah pasti Healer Atau Shielder Jadi kalian itu Harus tau-tau Partinya Nah kalau kalian Gak tau Parti-partinya Mau gimana Nge-build nya Nanti ujung-ujungnya Bakal Mencelak-mencelak Build karakter ini Build karakter itu Ujung-ujungnya Kagak jadi Nah gitu Untuk masalah Parti Jadi kalian juga Harus tau Partinya Jadi gitu aja Menurut gue Yang bisa gue Bahas Dan gue Kasih share Ke kalian Agar kalian bisa Fokus Di MOC Gue juga Cuman punya Dua karakter limit Sesanya gue Pakai Karakter-karakter Bintang 4 Tapi gue Build secara Maksimal Dan Relic nya Udah bener Jadi ini gue Bisa booster Di FOC Danang juga Gue DPS Gue Danang Danang juga Gue S1 Tapi berguna Ini Asal build nya Bener S1 Wah Maksimalin Semua 10 Bang-bang Gue sadar diri Eidolon Kagak ada Bikon Bukan Signature Atau B5 Relic Agak Bagus Makanya gue Sadar diri Mentokin Thresh Guys Agar bisa Ada Deming nya Tidaknya Jadi kalian Harus juga Sadar diri Relic Jelek Thresh Gak mau Naik Like Gak dinaikin Level Karakter Masih 70 60 Ya 5 6 Full Star Guys Ya Kata si musuhnya Ini di One shot Boss Ngapain Sini Boss Level 70 Katanya Itu Musuh Kita Bro Sikut Aja Cimokat Guys Kita Busu Dia Juga Jadi Kita Harus Menyesuaikan Kapasitas Kita Kalau Mau Lawan Musuh Di MOC Nah Gitu Jadi Itu Gitu Aja Untuk Saran Dari Gua Jadi Jangan Sampai Kalian Salah Gaca Karakter Carah Build Terus Build Ngawur Acak Acakan Kalian Fokus Dulu Rapi Rapihin Persatu Persatu Kalian Mau Jelek Juga Relic Naikin Dulu Terutama Di Crit Red Ini Kalau Yang Lain Juga Boleh Naikin Keberapa Yang Penting Ada Dulu Jangan Terlalu Cari Pullset Misalkan Selek Ini Gak Bisa Pullset Bang Gue Ada Kurang Jadi Gak Terlalu Compium Si Relic Kalian Soalnya Relic Ini Bakal Menentukan Masa Depan Karakter Kalian Kalau Relic Naur Udah Pasti Gue Jamin Soalnya Kuncinya Itu Ada Di Relic Terus Build Dasar Kalian Apa Udah Kuat Apa Belum Nah Gitu Aja Yang Bisa Gua Share Semua Bisa Bermanfaat Kalau Kalian Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Akun Mau Akun Yang Dibernerin Kalian Juga Boleh Comment Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya Guys See you Next Time I Miss You